Oke, hello teman-teman. Menjumpa lagi dengan saya, Sinsa19. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki kalau misalkan di sini ada permasalahannya. Permasalahannya adalah di sini saya nggak bisa bikin folder. Nah, di sini di klik kanan, terus kemudahan new ini nggak ada folder ya. New folder ini nggak ada, hilang begitu saja. Terus kalau misalkan di sini kita klik new folder, dia nggak mau. Ini udah berkali-kali nggak muncul new foldernya. Nah, permasalahan ini kita akan perbaiki. Oke, untuk memperbaikinya, di sini hanya perlu di-search aja. Cari aja regedit. Nah, regedit kayak gini pasti nggak akan muncul yang namanya registry editor. Kalau udah, dibuka aja. Kemudian, nah muncul ini ya. Kita masuk ke hk, ini yang classes root ini dibuka. hk classes root dibuka. Kemudian kita cari folder ya. Oke. folder. Nah, ini folder. Di sini kan ada kaya. Ini namanya kaya. Terus kemudian ini di-double click. Kemudian ini diubah nama menjadi folder. In case, biasanya keubah sendiri. Gara-gara virus atau mungkin ada hal-hal yang bikin ini korup. Dan keubah sendiri, diubah aja ini folder. Terus kalau misalkan masih belum bisa, kita cari yang namanya directory. 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 Ini kalau misalkan udah diganti folder tadi, langsung close aja. Tapi kalau masih belum bisa, masuk ke tahap selanjutnya. Ini tahap selanjutnya. Directory ini dibuka. Kemudian background-nya ini dibuka. Terus kita ke cell text dan context menu handlers. Dibukai lagi. Dan ini. Nah, di sini kalau misalkan ada ini ya. Kita sudah masuk new. Di sini kan ada string value ya. Kalau misalkan nggak ada string value, ini bisa di klik kanan. New. Kemudian pilih string value. Nah, kalau misalkan nggak ada new ini. Di sini kita klik kanan. New. Kemudian key. Nanti key ini akan bikin folder seperti ininya. Jadi pastikan kita bikin foldernya di sini. Di context new menu header. New. Key. Nanti kasih nama new ya. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Karena sudah ada folder new. Terus kemudian ini sudah ada string. Nah, kita di double klik saja. Isi stringnya seperti ini. Isi stringnya seperti ini. Oke. Jadi kalau sudah diisi stringnya seperti ini. Diklik OK saja. Kalau misalkan sudah seperti itu. Tinggal kita close. Dan klik kanan. New. Dan folder pun muncul ya. Kita bisa bikin new folder. Lewat klik kanan. Dan kemudian lewat menu bar. Nah, ini kita sudah bisa berhasil bikin new folder. Oke, teman-teman. Itulah video cara mengatasi. Kalau misalkan kita gak bisa bikin new folder. Teman-teman yang sudah nonton. Makasih banget. Jangan lupa di like dan subscribe. Biar gak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax